Rana Valona I Rana Valona I adalah ratu dari kerajaan Madagaskar paling kejam yang memerintah selama 33 tahun dari tahun 1828 hingga kematiannya pada 1861. Namun, dia tercatat sebagai salah satu dari sedikit pemimpin Afrika yang berhasil menahan kekuatan asing selama periode ekspansi kolonial bangsa Eropa. Bagaimana riwayat Rana Valona I dalam sejarah kerajaan Madagaskar? Berikut rangkuman riwayat Rana Valona yang paling kejam yang dilansir dari berbagai sumber. Sejarah tidak banyak mencatat kehidupan awal dari Rana Valona I. Hanya diketahui bahwa ia lahir di Madagaskar sekitar 1788 dan memiliki nama lahir sebagai Ramavo. Rana Valona lahir dari keluarga sederhana, putri rakyat Jelata, anggota kelompok etnis Merina yang dominan mendiami Madagaskar. Putri rakyat Jelata itu bisa naik menjadi seorang ratu dan memerintah pulau besar di Samudera Hindia karena diadopsi oleh calon raja kerajaan Madagaskar, Andriana Mpoini Merina. Ayah kandung Rana Valona secara tak sengaja mengetahui Andriana menjadi target pembunuhan oleh seseorang. Plot pembunuhan akhirnya digagalkan dan sebagai ucapan terima kasih, Andriana mengadopsi Rana Valona. Ketika Andriana berhasil naik tahta, ia menikahkan Rana Valona dengan putra raja, Radama. Kemudian Radama meneruskan tahta menjadi Raja Radama I dengan Rana Valona sebagai istri pertamanya dari 12 istrinya. Pernikahan Raja Radama I dan Rana Valona sepertinya tidak berjalan mulus karena menurut catatan sejarah, mereka seringkali berbeda pendapat tentang pengaruh modern abad ke-19 dari Eropa. Mereka sampai tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tahta sebagai Raja Madagaskar. Masalah memuncak ketika Raja Radama I jatuh sakit kemudian meninggal di usia 35 tahun pada musim panas pada 1828. Menurut beberapa catatan sejarah seperti yang dilansir dari notable biografies, Raja Radama I sangat menderita sehingga dia nekat bunuh diri dengan menggorok tenggorokannya sendiri. Sepeninggal Raja Radama I, posisi Rana Valona di kerajaan Madagaskar terancam. Pangeran Rakotobe, putra dari saudara perempuan tertua Raja Radama I adalah calon pewaris sahtahta. Namun dalam sistem kepercayaan malagasi, setiap anak yang mungkin dilahirkan bahkan setelah kematian Radama I akan dianggap sebagai keturunannya sendiri. Segera Rana Valona berusaha mengumpulkan pendukung untuk menjatuhkan agenda Pangeran Rakotobe. Tujuan Rana Valona berikutnya adalah untuk menjadi penerus langsung tahta kerajaan Madagaskar. Untuk muncul sebagai pemenang tahta kerajaan Madagaskar, Rana Valona menyebarkan desas-desus tentang pesan Tuhan tentang takdirnya dari rakyat jelata menjadi raja. Adria Mihaja, seorang perwira tentara muda, mendukungnya dalam misi dan kemudian menjadi menteri pertama di istana Rana Valona. Dia disinyalir adalah kekasih Rana Valona dan ayah dari putranya, Rakoto, yang lahir 11 bulan setelah kematian Raja Radama I. Namun seiring waktu, Adria Mihaja pun turut dieksekusi karena diam-diam menipu Rana Valona. Sebagai anti-Eropa yang keras, Rana Valona satu menghapus reformasi yang dilakukan suaminya dalam upaya memodernisasi bangsa Madagaskar. Dia mengusir para pedagang Eropa, guru, diplomat, dan segala kesepakatan perdagangan dengan Inggris serta Perancis dibatalkan sepihak. Ada satu pertempuran yang terkenal dan Rana Valona berhasil melumpuhkan koloni Eropa, di mana ratu yang paling kejam ini menggorok kepala orang-orang Eropa, menancapkannya pada tombak, dan meletakkannya di pantai sebagai ancaman untuk memukul mundur penjajah asing. Ratu yang paling kejam ini juga melarang ajaran Kristen di Madagaskar. Pada 1835, Rana Valona satu, sang ratu menyatakan, siapapun yang melanggar hukum kerajaan saya, akan dihukum mati, siapapun dia. Menjadi tidak toleran, Rana Valona mengadopsi metode keras untuk melenyapkan mereka yang mempraktekan agama Kristen. Mereka dipukuli, disiksa, dibuat kelaparan, didorong dari tebing, diracun, dipenggal kepalanya, yang mana sanak saudaranya dibuat untuk menyaksikan adegan kematian yang brutal. Antara tahun 1837 dan 1856, Ratu Madagaskar itu memerintahkan penahanan dan penganiayaan terhadap 100 orang Kristen. Wanita paling kejam ini menyuruh orang-orang Kristen tersebut meminum sari tanaman tangena yang beracun. Praktiknya disebut pengadilan dengan tangena. Mengbuat tahanannya makan tiga kulit ayam, diikuti dengan kacang tangena atau kernel beracun. Kemudian, orang itu akan muntah. Jika ketiga kulit itu muncul, orang tersebut dianggap tidak bersalah. Jika sebaliknya, maka orang tersebut bersalah. Cara ini digunakan oleh Rana Valona untuk menguji kesetiaan rakyatnya. Kegemaran periode abad pertengahan kuno dalam peniksaan dan eksekusi sangat menginspirasi Rana Valona. Ratu Madagaskar yang paling kejam ini memasukkan banyak teknik jahat untuk menghukum orang dan mempraktikannya dengan penuh semangat. Selama pemerintahan Rana Valona I, keturunan dan penjahat akan dibuang perlahan ke dalam air mendidih dan minyak atau diikat dengan tali dan dibakar hidup-hidup. Beberapa yang lainnya ia masukkan ke dalam peti mati dan dikubur ke lubang dengan dihujani kotoran. Ratu paling keji ini juga mengikuti tradisi Fanon Poana, yaitu kerja paksa menggantikan pembayaran pajak dalam bentuk uang atau barang. Dia menjual rakyatnya sebagai budak untuk meningkatkan ekonomi negara yang melibatkan kondisi kerja yang brutal, tinggal jauh dari rumah, dan banyak kematian karena kekurangan gizi. Rana Valona menjual orang-orang yang dianggap pengkhianat, korban perang, orang yang bukan pembayar pajak, atau orang Kristen yang diam dia menjalankan agamanya. Sekitar 20.000 hingga 30.000 orang kehilangan nyawa mereka setiap tahun karena berbagai hukuman yang diberikan oleh ratu paling kejam dari Madagaskar ini. Akibat pemerintahannya yang diktator, penduduk negaranya menyusut drastis dari 5 juta menjadi sekitar 2,5 juta di akhir pemerintahannya. Pada 16 Agustus 1861, Rana Valona I meninggal pada usia 79 tahun saat tidur di Istana Manjakamiadana. Orang-orang berduka atas kematiannya dengan penuh hormat selama kurang lebih 9 bulan. Ritual setelahnya melibatkan penyembelihan hewan dan membagikan daging kepada orang-orang. Putranya, Pangeran Rakoto, menggantikan ratu paling kejam tersebut sebagai Raja Radama II. Segera setelah itu, kebijakan tradisionalis, tirani, dan ekstremis Rana Valona I ditarik. Di dunia modern, pemerintahan ratu Rana Valona I dianggap kontroversial. Sebagian besar mengutuk kekuasaannya sebagai pemimpin tiran paling kejam, sementara yang lain menghargai usahanya untuk melestarikan budaya tradisional Malagasyi kuno. Terlepas dari kekejaman Ratu Madagaskar ini dalam kebijakan domestiknya, banyak orang menganggapnya sebagai wanita dengan kekuatan terpuji dan sosok yang luar biasa dalam sejarah Malagasyi. Dengan pengetahuan metalurginya, ratu paling kejam dalam sejarah kerajaan Madagaskar itu membantunya membangun pabrik yang memproduksi senjata dan amunisi modern. Madagaskar makmur sebagai kekuatan militer dan akademik di bawah pemerintahan Rana Valona. Sebagai seorang penguasa perempuan paling tegas, Rana Valona sadar bahwa dia akan menghadapi kesulitan memerintah orang. Menurutnya, perempuan tidak pernah dianggap sebagai penguasa, maka dalam pidato penobatannya, ia berkata, Jangan pernah berkata, dia hanya seorang wanita yang lemah dan bodoh, bagaimana dia bisa memerintah kerajaan yang begitu luas? Saya akan memerintah di sini, untuk nasib baik rakyat saya dan kemuliaan nama saya. Saya tidak akan menyembah Tuhan selain leluhurku. Lautan akan menjadi batas wilayahku, dan aku tidak akan menyerahkan sehalai rambut pun wilayah saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.